Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dhanial Saya dari Prodi Akutansi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam Ada pun beberapa topik pembahasan Pertama, pengertian ekonomi Islam Kedua, dasar ekonomi Islam Ketiga, prinsip ekonomi Islam Empat, tujuan ekonomi Islam Pertama, pengertian ekonomi Islam Pengertian ekonomi Islam yaitu pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga bangsa negara dan dunia Bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari Yang berlandaskan syariah Islam Dan beberapa ahli juga mendefinisikan tentang ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Nanak Manam Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial Yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam Menurut Hazanus Zaman Ekonomi Islam yaitu pengetahuan aplikasi dan aturan syariah Yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material Untuk memberikan kepuasan kepada manusia Menurut Monser Kav, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner Topik kedua, dasar ekonomi Islam Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam yaitu Aspek kultural, aspek struktural, dan aspek teknis Pertama, aspek kultural berkaitan dengan budaya, norma, nilai pandangan hidup, dan kebiasaan Telah lama mentradisi dalam masyarakat muslim Dan dalam aspek ini, bagaimana kita harus bisa membangkitkan etos bisnis umat sesuai dengan nilai-nilai Islam Dalam aspek ini, peran ulama sangat penting untuk memberikan tausia tentang pentingnya duniawi untuk mendukung akhirat Pentingnya berbagi sesama dalam kesejahteraan umat Ulama juga sebagai pencerah umat dalam merubah pandangan hidup tentang arti duniawi dalam mendukung akhirat Yang selanjutnya, aspek struktural adalah kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan umat Islam Dalam aspek ini, diharapkan ormas-ormas Islam bisa mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam berbisnis Terutama berkaitan dengan akses informasi dan permodalan Dalam aspek ini, diharapkan juga peran serta ormas LSM, lembaga sakat untuk menyadarkan masyarakat Bagaimana indahnya berbagi sakat, infak, dan sodapong Sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi Bagaimana menumbuhkan orang yang dulunya menerima sakat atau mustahik Yang ke depan didorong secara ekonomi untuk menjadi musaki atau pembayar sakat Mendorong manusia dari tidak ada atau miskin menjadi ada atau cukup secara ekonomi untuk berzakat Selanjutnya, aspek teknis adalah aspek yang berkaitan dengan konsistensi, keseriusan, dan kompetensi umat Islam dalam pengelolaan bisnis Dalam aspek ini, faktor kompetensi kecakapan dalam berwirausaha perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius Bisa kita lihat di lingkungan kita Pada saat tetangga kita, ustadz kita baru keluar dari pondo pesantren Mereka yang dengan semangat yang tinggi berusaha menularkan menyampaikan ilmu akhirat kepada jamaah Seiring waktu karena mereka jarang dibekali oleh kompetensi dunia Begitu berkeluarga, mereka sibuk mencari dunia sehingga lambat laun Idealisme untuk selalu berbagi ilmu kalah oleh kebutuhan duniawi Sehingga realita di lapang banyak ustadz kita yang kehidupannya rata-rata dari pengobatan islami dan herbal Untuk selanjutnya Tiga, prinsip ekonomi islam Prinsip ekonomi islam yang mendasar adalah Pertama, kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, keselamatan sosial, larangan menumpu kekayaan, larangan terhadap institusi antisosial, kebajikan individu dalam masyarakat Seluruh sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia Islam mengakui milik pribadi atau kepemilikan seseorang namun pada batasan terakhir Dalam ekonomi islam, penggerak utamanya merupakan kerjasama Ekonomi islam melarang kekayaan yang dimiliki hanya oleh beberapa orang saja Ekonomi islam menganjurkan tentang kepemilikan bersama atau kepemilikan masyarakat Kepemilikan masyarakat ditujukan untuk kepentingan banyak orang Seorang muslim harus taat kepada Allah SWT Sakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau melewati nisab Prinsip dasar yang terakhir adalah Islam melarang riba dalam segera bentuk Empat, tujuan ekonomi islam Tujuan ekonomi islam sendiri dapat dirangkun dalam beberapa hal Antaranya adalah memastikan kebutuhan umat manusia Ekonomi islam bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Allah sendiri menjamin bahwa Allah akan terus memberikan rezeki dan juga limpahan nikmat kepada manusia Dengan asumsi bahwa manusia harus taat dan terus berkiar dan meminta kepada Allah Selanjutnya, menjauhi ketimpangan sosial Ketimpangan sosial tentu akan terjadi jika pemusatan harta dan juga sumber daya Hanyalah ada pada subjek atau kelompok tertentu saja Untuk itu, Islam memiliki prinsip untuk dapat menyembar dan juga memberikan rezeki tersebut Tidak hanya pada satu orang atau kelompok saja dengan aturan zakat, infak, dan sedakung Selanjutnya, tujuan ekonomi islam itu Pemenuhan ekonomi yang beretika dan bermartabat Ekonomi islam juga bertujuan untuk menghindari pemenuhan ekonomi yang tidak beretika dan bermartabat Hal ini misalnya pencurian, penipuan, melakukan kecurangan lainnya Hal itu, ekonomi islam pun dilandasi dengan nilai moral dan akidah Agar pelaksanaan kebutuhan manusia tidak dilakukan secara sembarangan Dan dapat terjamin bisa berkualitas sesuai kebutuhan manusia Sampai disini penjelasan saya tentang ekonomi islam Kurang lebihnya saya minta maaf Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!